Oke, kita langsung ajak Anda pemirsa ke TPS tempat dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan hak suaranya. Ini di TPS bersama dengan sejumlah keluarga di sana. Ya, nampaknya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan memberikan surat suaranya di TPS Cimanggis Depok. Ya, TPS 033 Cimanggis Depok dan juga bahwa hari ini Ma'ruf Amin bersama dengan istrinya yaitu Ibu Uri memberikan hak suaranya di TPS. Seperti biasa, pemirsa akan ada sejumlah prosedur yang akan dilakukan atau dilangsungkan di TPS. Nanti akan ada pertama pencocokan data atau KTP Anda atau formulir C6 dan juga DPT. Ini untuk membuktikan atau mencocokkan apakah Anda terdaftar di TPS tempat Anda kunjungi atau akan memberikan hak suaranya. Kemudian Anda akan mengantre terlebih dahulu dan akan memberikan hak suaranya di bilik suara. Nanti akan ada 5 suara-suara ya, Ratih? Yang akan didapatkan ya. Ini kita juga masih melihat bagaimana aktivitas Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan memberikan suaranya di TPS 033 Cimanggis. Dan WAPRES ini terdaftar sebagai DPT dengan nomor urut 94 sedangkan Ibu Uri terdaftar dengan nomor urut 180. Jadi nampaknya cukup banyak begitu ya. Para pemilih yang hadir juga di situ dan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS tersebut berjumlah 190 orang dan daftar pemilih tambahan sebanyak 14 orang. Ya nanti setelah melakukan pencoblosan baru akan ditutup pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ini serentak untuk disuruh TPS di waktu Indonesia Bagian Baratnya ya. Itu akan ditutup pukul 13.00 dan 2 jam setelahnya nanti akan dilangsungkan quick count atau hitung cepat yang akan dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Jadi ada 18 lembaga survei yang sudah terverifikasi oleh KPU untuk mengeluarkan hasil hitung cepat berdasarkan metode sampling di pemilu kali ini. Dan untuk pengesahannya itu hasil sahnya akan disampaikan oleh KPU maksimal nanti di 20 Maret 2024. Artinya bisa cepat juga ya, tapi maksimal di tanggal 20 Maret sesuai dengan peraturan KPU. Dan kalau melihat kondisi geografis dari wilayah Indonesia saat ini mungkin pendistribusian sudah menyebar ke 800 ribu lebih TPS. Tapi ada beberapa TPS seperti di wilayah Demak, kemudian juga di wilayah yang saat ini dilanda banjir. Nampaknya juga ada penundaan pemilu dengan maksimal 10 hari ke depan. Ini adalah kegiatan dari para Capres dan juga Cawapres dan sejumlah tokoh dalam memberikan hak suaranya. Yang jadi pertanyaan kita bersama adalah apakah nanti pasca pemutang suara, ya kita sebut misalnya quick count lah ya. Dua jam setelah penutupan pemutang suara di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, akan terbaca PEPRAS ini akan berlangsung satu atau dua putaran. Karena ini kalau bicara soal satu atau dua putaran itu tidak hanya 50% persatu ya, ada berapa indikator ya? 20% dari seluruh provinsi. Tapi kita juga sudah melihat ya Vita bahwa proses panjang dari pemilu 2024 ini tidak hanya pemilihan presiden, tapi juga untuk pemilihan legislatif. Pastinya juga masyarakat dibutuhkan perannya, partisipasinya untuk pemilu tahun 2024. Karena juga nampaknya selama debat 1, 2, 3, 4, 5 ini kan sudah ramai, sudah menjadi sorotan publik juga. Harapannya tidak sampai di situ, harapannya Anda juga menggunakan hak suara Anda pada hari ini dan juga mengawal bagaimana nanti proses perhitungan suara. Itu menarik ya untuk mengawal proses perhitungan suara, tapi balik lagi Rati, soal tadi ini masih jadi pertanyaan publik, satu atau dua putaran itu menjadi diskursus hangat di publik saat ini karena tadi menyambung bahwa indikatornya ini tidak hanya 50% persatu untuk bisa satu putaran, tapi juga harus memenangkan 20 provinsi dan masing-masing provinsi harus memperoleh suara 20%. Kalau kita berkaca misalnya pasca reformasi, pemilu pasca reformasi, pemilu yang satu putaran itu terjadi pada pemilu 2009 ketika itu SBI Budiono memenangkan Pilpres satu putaran dengan kemenangan 60% itu hampir di seluruh wilayah Indonesia Rati, hanya misalkan Maluku, Sulawesi, hanya beberapa saja. Betul sekali, tapi kalau kita melihat untuk pemilu tahun 2024 kali ini, semua peluang masih memungkinkan untuk terjadi satu putaran atau dua putaran, tapi melihat belakangan hasil survei juga masih cukup ada kompetisi di situ ya? Masih dinamis artinya. 0,2 masih menempati posisi teratas, 0,1 dan juga 0,3 berkisar 20%. Tapi kita juga melihat masih banyak peluang yang bisa mungkin terjadi di hari ini dan juga kita juga masih menantikan bagaimana hasil dari perhitungan KPU sendiri. Artinya begini Pemirsa, kita kalau bicara atau pertanyaan publik ini kan satu atau dua putaran, itu masih dinamis. Kalau kita melihat sejumlah lembaga survei itu masih dinamis. Nanti kita akan menunggu hasil quick count atau hitung cepat, apakah itu bisa tergambar atau terlihat Pilpres akan berlangsung satu atau dua putaran, termasuk nanti pengesahannya itu akan dilakukan oleh KPU maksimal tanggal 20 Maret 2024. Ini 35 hari maksimal pasca pemungutan suara. Akankah Pilpres 2009 yang memenangkan SBI Budiono dengan satu putaran, menang mutlak 60% hapip di seluruh wilayah Indonesia itu akan terulang kembali di Pilpres 2024 atau nanti akan terjadi dua putaran, itu yang masih kita tunggu. Itu yang masih kita tunggu.